Jodohku, napi cantik di tempat kerjaku Asik Menurut gua ini salah satu horror yang kinda different sama horror-horror Indonesia lainnya Ya lu bayangin aja dia ngambil konsep horror di bangsal isolasi aka di penjara ya smart viewers ya Kayak lu bayangin horror mana yang ngambil konsep penjara kayak gini Judul filmnya bukan bangsal isolasi tau Harusnya nih judulnya Jodohku, napi cantik di tempat kerjaku Asik Halo smart viewers, welcome to Movie Freak Oleh smart viewers, balik lagi bersama gua Zul Fikar, host Genjit, si paling mudia Dimana disini kita akan ngebahas seputar film-film dan film sebagai reviewer nomor satu di Kemanggisan Kali ini smart viewers kita akan membahas film yang berjudul Bangsal Isolasi ya smart viewers Nah secara premis film ini menceritakan tentang seorang wartawan yang bernama Wenny Ia menyamar untuk menjadi narapidana demi memecahkan misteri kematian adeknya Kayak kenapa nih kok adeknya bisa mati? Dan ternyata memang di dalam sel tahanan itu emang adek gak beres Hmm kira-kira bakal seseru apa ya? Yuk kita bahas reviewnya Something fresh in Indonesia like this Anjay bahasnya gue gitu kan Kenapa gua bilang kayak gini? Karena menurut gua film ini tuh ngambil konsep yang cukup unik Pendekatan yang cukup berbeda dengan horror-horror Indonesia lainnya Kayak lu bayangin dia ngambil pendekatan ya horrornya itu di sebuah sel tahanan gitu kan Jadi gua pengen appreciate banget buat yang ngeproduksi film ini Yaitu Mesari Pictures dan juga JP Pictures ya smart viewers ya Mereka ngambil konsep yang menurut gua sangat unik sekali gitu kan Cuman Aduh bos bos Sorry maksud gua Kayak masih banyak banget gitu yang harus diperbaiki ya Yang kedua yang gua suka dari film ini adalah permainan angle kameranya itu gila banget Bener-bener sinematografinya bener-bener apik Keren gokil Ini film kayaknya budgetnya tuh gak gede-gede banget Tapi kalo ngomongin teknikal pengambilan gambarnya dan sinematografinya Film ini juara banget lagi men Asli Ini tuh gak kalah sama film-film yang budgetnya jauh lebih gede lagi smart viewers Gua pengen appreciate buat film kali ini untuk sinematografinya gokil Terus poin selanjutnya yang gua suka adalah Damn bro ini film keren banget Memang kalo misalkan kita ngomongin horror Gua udah searching di google kan Film ini genre-nya horror gitu kan Tapi dari segi apa ya Packagingnya gua ngeliat kok ini kayak gak horror-horror amat ya Tapi pak Actionnya Mantap gua cungin jempol Vaksinnya Segi pertarungannya Tiap paranapi tuh bener-bener intens berhasil ngebuat gua Kayak yang tadinya ngantuk nih Tapi pas nonton film ini jadi kayak Wah melek lagi gitu kan Apalagi ada Wulan Guritno Maksud gua ada Wulan Guritno Dia kan berantem kan disitu kan Jadi kayak jarang aja gitu ngeliatnya Kayak keren gitu Tolong dilurusin ya Terus juga selain itu Menurut gua yang bedes lagi dari film ini adalah Dari si Kimberly Ridernya itu sendiri pak Atau a.k.a. si Wayne-nya pak Bener-bener Wayne-nya the best banget Karakternya disini ya Dia tuh lu bayangin Solo rank dia pak Di dalam situ Kan gak punya backup Cuman ada sih satu orang sih Cuman kayak itu pun gak bisa dibilang backup Tapi dia bener-bener bisa Mecahin misteri Kematian adanya sendiri Di tengah-tengah Kayak Wah dia pressure-nya gede banget Di dalam itu gitu kan Terus juga gua gak nyangka ternyata dia Se-girlboss itu gitu loh Di film ini Keren buat Wayne-nya Tadi kan kita udah ngebahas si Wayne-nya Rasanya kurang kalo misalkan kita gak ngebahas si Bella Yang diperankan Wulan Guritno itu sendiri Yang udah gue sebut-sebut di awal tadi Dari segi karakter Jujur ya Awal-awal tuh gua kayak Wah ini orang apaan sih Gak jelas banget Tapi semakin Menekati ending tuh Gua udah mulai Ya Cukup serk lah sama karakter ini Karena gua Ngerti kan kenapa dia bisa kayak gitu Menurut gua film ini berhasil ngebuat kita untuk Tertarik dengan main karakternya Si Wayne-nya dan si Bella-nya itu sendiri Smart viewers Terus kalo misalkan ngomongin karakter Gua ngerasa film ini mempunyai karakteristik yang Baik Tiap masing-masing cast ya Bahkan di awal film tuh dijelasin kayak Oh kalo si Bella Lu harus jauh-jauh sama si Bella Bella tuh kayak gini-gini-gini Si A sih gini-gini-gini Si B Si C Si D Si E Si E Si M Gak kayak gitu-gitulah Jadi kayak Kita sebagai penonton nih jadi Tau gitu loh Kalo sifat dari tiap karakternya tuh Oh mereka tuh Punya peran mereka masing-masing Dan tidak ada Karakter yang menurut gua kayak Hampah gitu loh Jadi tiap karakter punya background yang bagus Dan Memang cara mereka nge-deliver karakternya tuh kayak Nunjukin kayak Oh memang si A ini karakter kayak gini loh Kayak gitu Nah Dari tadi kita udah nge-describe Nge-describe Nyebutin poin-poin yang gua suka banget dari film ini Sekarang This is the moment of truth Oke oke Idi Sekarang akan kita bahas hal-hal yang paling gue Gak suka gitu kan Kan tadi Coba itu yang gua bilang gitu kan Gua searching film ini jenrenya horror gitu kan Tapi pas gua nonton Feel horornya kok kurang banget pak gitu kan Gua tuh ekspetasi gua tuh udah tinggi Memang di trailer tuh gak ditunjukin banget sih Dan gua memang gak Gak yang terlalu meratin in too deep banget sama trailer Tapi pas gua nonton nih Di opening scene-nya Ada gitu kan Gua pas ngeliat pengambilan gambarnya Shotnya Jumpscare-jumpscare-nya Ini horror banget Di opening scene doang Tapi kok makin kesana kok malah kayak Malah kayak film action gitu loh Ini sebenernya film tuh mau dibikin ke arah mana sih Sebenernya jenrenya Terus yang kedua lagi Kayak Ini Ini gua nanya aja sih Ini casting-nya gimana ya Karena Overall menurut gua Acting-nya di film ini udah good Tapi sisa-sisanya pak Kaku banget Bener-bener scripted banget Kayak acting-nya tuh Bener-bener gak ada pendalaman emosinya gitu Kayak Gua ngambil salah satu contoh ya Ada scene dimana Bella berontak ya kan Lu bayangin pas scene Bella berontak Terus si Sipir ini kan Ngaduin ke atasannya gitu kan Kayak gerakannya kayak gini Pak Pak Ini pak Sel jebol pak Sel jebol Sel kebakaran Terus kayak gini-gini Terus bener-bener kaku banget Kalau misalkan Ketika ada adegan yang Pengen intensitas emosinya tinggi Marah-marah Tapi kayak bener-bener Hei kamu Ngapain disitu Gua kayak berasa nonton Film-film jadul gitu Pak acting-nya pak Beneran kata gua Kayak Ada kelas acting gak sih sebelum syuting Kata gua mending liat kelas acting Berdi Sulaiman dah Terus yang ketiga Menurut gua berasa didongengin Waktu nonton ya Lu bayangin filmnya tuh Wah bener-bener Pas-nya tuh lambat banget Kayak misalkan si Weni ini kan Memecahkan misteri Kematian adenya Itu kayak dibikin muter gitu loh Kok kayak flow-nya tuh lama banget gitu kan Ini terlalu Bertele-tele aja sih Buat gua Dan bahkan gua sempet Ngantuk To be honest liat Tapi ya Untungnya ketolong Dikit Sama adegan action Pas di Hmm ending film lah Itu udah mulai bikin gua agak Fresh-fresh Melek dikit gitu Terus nih Poin Yang gua pengen bahas lagi Ini Bentar ya Ini film Indonesia Apa film India Scoringnya pak Too much banget gitu loh Maksud gua Tolong lah Back sound musiknya Itu Itu udah bagus Gua lupa yang menyanyi tuh siapa gitu kan Kalau misalkan Back sound musik yang bagian itu Itu bagus Tapi sih sahanya pak Too much banget Dikit-dikit dikasih back sound Dikit-dikit dikasih back sound Gak usah too much lah gitu loh Maksud gua Kadang memang ada beberapa dialog Dan beberapa adegan tuh Kayak Lebih natural aja gitu loh Kejadian yang gak usah terlalu Didramatisir banget Mending kalo misalkan ya Mending kalo misalkan Didramatisir Terus dibikin Jadi lebih bagus gitu kan Jadi lebih dapet Feel emosi kita Ini kagak lagi Biasa aja gitu kan Menurut gua Film ini kebanyakan plot twist pak Bikin pusing Kata gua kagak usah sosongi Dia dah Bikin plot twist-plot twist Kagak danta Kayak gua ngerasanya Plot twistnya itu Cukup memaksa Gua pikir kayak Udah lah Udah cukup nih Plot twistnya gak usah ada lagi ya Dikasih plot twist lagi pak Mungkin biar-biar keliatan Keren kali ya Jadi Terus Ini yang terakhir nih Eh gak sih Gak terakhir sih Ini ya Gua kasih tau ya Judulnya kan Bangsal isolasi Mending nganti judul Ini bangsal isolasi Kayak definisi Cuma numpang nama doang Disini gitu Tadi ekspetasi gua adalah Wah dia pake nama Bangsal isolasi Jadi si bangsalnya ini Bakal dibikin seserem mungkin Tapi kayak Menurut gua Disini Bangsal isolasi tuh Kayak cuman sekedar nama aja Gitu loh Kayak cuman ada beberapa adegan Oh ini si bangsal isolasi Tapi kayak Yaudah Gua gak ada tuh Ngebekas kayak Wah bangsal isolasinya Serem banget ya Terus nih ya Kan di poster Promosi dimana-mana tuh Wah Wulan Guritno Kimberly Rider Gitu kan kayak Dardir Dor banget nih pak Tapi pas gua nonton Ternyata Wulan Guritno Pendekatannya kurang banget Apa mungkin karena biar Ini kali ya This is Wulan Guritno gitu kan Jadi orang pengen nonton gitu kan Karena ada Wulan Guritno nya gitu kan Ini menurut gua Ada beberapa hal Yang gak make sense pak Banyak alur kejadian Di film ini tuh kayak Kesiniambungannya tuh Gak jelas Tapi Tapi ya Dari sekian banyak Poin minus yang udah gue sebutin tadi Gue Cukup mengerti sih Kenapa memang mungkin Yang menjadikan film ini Mungkin terkesan B aja Karena ya Dari segi Budgetingnya Kalo yang gue liat tuh Tidak sebesar seperti Home production lainnya gitu kan Tapi Untuk ukuran Dengan pH yang Budgetnya tidak terlalu gede Ini menurut gua Udah bagus kok Untuk sinematografinya Menurut gua Gua suka banget Overall kayak gitu aja Smart viewers Menurut gua Film ini Ya Yaudah lah Nonton aja gitu kan Apalagi This is something fresh In Indonesia Apalagi buat lo Yang pengen liat Bulan guritno Kayak ibu-ibu Di sebelah gue Pas di bioskop Ah bulan guritno Bulan guritno Untuk rating gua kasih 5,5 dari 10 Kurang lebih kayak gitu aja Smart viewers Jangan lupa untuk like Comment share dan subscribe Dan jangan lupa untuk Nyalain loncengnya Biar kalian gak ketinggalan Video-video terbaru dari kita Serta jangan lupa untuk Follow social media kita Di tiktok dan instagram Di Moviefreak.review I'll see you on the next video Smart viewers Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax